Mbak Maida, saya takut menikah karena sangat banyak sekali kasus perseningkuhan dalam rumah tangga. Apakah semua pernikahan akan berakhir dengan seperti ini? Apakah tidak ada pernikahan yang langgeng dan beragia sampai akhir hayat? Tentu saja ada, selama Anda mengikuti 4 rahasia yang akan saya bagikan berikut. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, perlu Anda ketahui konsultasi di tempat saya bersifat spiritual. Dan nanti Anda jangan kaget jika saya akan bekali Anda berupa tasbih atau olensia sakinah yang ada di belakang saya ini. Nah, bagi Anda yang punya masalah rumah tangga dan ingin berkonsultasi dengan saya, silakan bisa hubungi nomor yang tertera di layar berikut ini. Nah, rahasia yang pertama adalah mengizinkan pasangan untuk berkembang. Berikan ruang bagi pasangan Anda untuk berubah, berkembang, dan memperbaiki diri, khususnya dalam hal karir. Dengan cara ini, waktunya tidak akan habis untuk berada di rumah, bengong, atau nanti pada akhirnya bergantung dengan Anda. Jadi, saling mendukung dalam hal karir adalah rahasia pernikahan yang bahagia. Rahasia kedua adalah berbagi cerita. Jika Anda mengizinkan untuk pasangan berkarir dan berkembang, dia akan memiliki banyak hal untuk diceritakan kepada Anda. Hidup dan sharing kalian akan lebih berwarna. Berbeda cerita ketika Anda mengekang pasangan. Kalian bisa clueless, tidak ada bahan pembicaraan, bahkan bisa kehilangan topik ngobrol. Jadi, aktivitas yang beragam dan kebiasaan untuk sharing apapun bisa meningkatkan bonding emosional dan membuat kalian lebih bahagia. Rahasia yang ketiga, memprioritaskan satu sama lain. Ini rahasia paling mantul dan paling bisa menjadi pelindung dalam rumah tangga Anda. Apapun yang terjadi, kalian harus memprioritaskan pasangan. Misalnya, ketika sibuk dalam pekerjaan, Anda tetap bisa memberikan kabar melalui chat WhatsApp. Ini tidak menguras tenaga, karena chat itu hanya menyita waktu Anda sekitar 1-5 menit saja. Kalau Anda biasa menyepelekan, dia tahu kok aku sibuk misalnya? Ya, itu artinya Anda tidak memprioritaskan pasangan. Membuat pasangan merasa tidak dihargai dan disingkirkan. Akhirnya apa? Dia curhat ke lawan jenis lain. Di situ dia didengarkan dan dihargai. Jatuhlah dia pada perangkap orang ketiga. Prioritas ini juga termasuk eksklusifitas. Di mana Anda hanya melakukan hal-hal istimewa dengan pasangan. Anda hanya membagi cerita-cerita tertentu dengan pasangan. Dan dengan yang lain tidak. Ini namanya prioritas. Dalam sebuah hubungan, kalau Anda sudah tidak mendapatkan eksklusifitas ini, artinya gairah kalian sudah mulai redup. Dan ini berbahaya. Bisa menjadi sinyal yang mengarah pada perselingkuhan. Rahasia keempat, menaruh aromaterapi olensia sakinah ini di tempat tidur Anda. Olensia sakinah adalah minyak esensial yang berbahan alami, yang membantu menyeimbangkan sistem cakra dalam keluarga Anda. Dan Anda bisa memanfaatkannya sebagai aromaterapi di rumah Anda. Minyak esensial ini bisa membantu menghilangkan bau busuk dan juga memiliki manfaat yang luar biasa untuk menenangkan pikiran dan meningkatkan mood jika Anda hirup maupun nantinya dihirup oleh suami Anda. Jadi, suami Anda yang menghirup aromanya akan menjadi rileks. Meskipun waktu pulang kerja dia stres, tertekan bahkan uring-uringan. Insya Allah aroma ini akan membantu merilis stresnya, menjadi lebih kalem dan tidak emosian. Karena kunci dari rumah tangga yang bahagia adalah pasangan yang emosinya terkontrol. Dan kalau Anda tertarik memiliki Olensia sakinah ini, Anda bisa mendapatkannya dengan cara menghubungi saya di nomor yang tertera di layar berikut ini.